Intro Nah kalau misalnya dia lulusan PWK ya itu kalau dia bekerja di industri properti minimal dia di posisi apa Bu Nadia? Biasanya kalau lulusan kami ini recently dalam beberapa tahun terakhir itu ada yang masuk ke pengembang gitu ya pengembang dia jadi staff di business development gitu ya atau di advisory gitu ya atau di advisory atau di konsultan real estate ya semacam konsultan real estate kayak saya boleh sebutnya ya kayak colliers gitu ya atau jalan seleng asal atau night friend gitu ya dan sudah masuk ke bidang yang relevan gitu ya jadi misalnya itu tadi business development atau advisory atau lebih ke pengembangan industri atau ke research property researchnya gitu ya market researchnya banyak yang masuk ke situ kalau di bidang real estate gitu dan ya gimana Pak? Artinya untuk lulusan PWK S1 nya untar ya itu lulusannya udah bisa melakukan riset pasar loh untuk sebuah bisa secara sederhana bisa secara sederhana karena kami memang ada mata kuliahnya juga dan ya dia dilatih untuk prosesnya seperti apa membuat tugasnya juga analisis pasar secara sederhana gitu ya kita juga di semester akhir itu ada studio pengembangan yang dia belajar gimana sih membuat studi kelayakan pengembangan property secara sederhana tentunya gitu ya jadi belum bisa yang kompleks sekali tapi dia sudah punya basic dasarnya dan pengetahuannya gitu Pak Bu Nadia mungkin sedikit lagi agak sedikit detail ya dari selama berapa semester di PWK? selamat menikmati selamat menikmati